assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Ananda semua semoga kamu dalam keadaan sehat ya walaupun dalam masa pandemi tetap jaga kesehatan olahraga dan selalu bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan Ustajah pelajaran matematika kelas 9 SMPT Bina Insan ayo Ananda semua kita basmala bismillahirrohmanirrohim kita mulai pelajarannya ya hari ini kita belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat untuk memudahkan operasi bilangan berpangkat ini kita harus mengenal sifat-sifatnya ya sifat-sifatnya seperti A pangkat M dikali A pangkat N lihat bilangan absisnya itu sama maka pangkatnya dijumlahkan ya yang B bilangan absisnya juga tetap sama atau absisnya tetap sama maka bila A pangkat M dibagi A pangkat N maka pangkatnya dikurangkan A pangkat M dikurang N di mana bilangan A tidak boleh sama dengan 0 ya C A kali B dalam kurung dipangkatkan M maka dia adalah A pangkat M dikali B pangkat N yang D A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N sama dengan A pangkatnya dikalikan M kali N M M ya yang E A per B dengan kurung A per B dipangkatkan M maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat N di mana bilangan B tidak boleh sama dengan 0 ya tidak boleh 0 oke dan anda semua perhatikan sifat-sifat ini ada 5 sifat yang saya bagikan ke kamu mudah-mudahan yang ini tetap kamu hapalkan kamu nanti akan kita praktekan pada pembelajaran operasi hitung pada bilangan bulat oke perhatikan selanjutnya ini adalah contoh-contoh yang kita menggunakan sifat-sifat tadi ya contoh soal sederhanakanlah ke pangkatan berikut A 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 lihat aksisnya sama maka semua pangkat dijumlahkan artinya 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 3 jadi 2 pangkat 10 selanjutnya contoh kedua 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6 perhatikan dia bilang aksisnya adalah sama yaitu bilangan 7 maka pangkatnya tetap dijumlahkan 7 pangkat 3 tambah 6 sama dengan 7 pangkat 9 selanjutnya ustazah kasih contoh yang ketiga 10 pangkat 12 dibagi 100 ribu oke untuk mengerjakan ini kamu perhatikan 10 pangkat 12 yang 100 ribu itu kita jadikan bilangan berpangkat dia adalah 10 pangkat 5 karena tandanya adalah bagi maka 10 pangkat 12 nah 12 tadi dikurang pangkat yang satu lagi pangkat 5 maka 10 pangkat 12 dikurang 5 sama dengan 10 pangkat 7 selanjutnya nanda yang D lihat ini agak rumi sikit tapi tidak sulit ya 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5 untuk memudahkan kita mengerjakannya kita jadikan dulu yang 18 itu menjadi sebuah bilangan yang dikalikan dan yang bilangan berpangkat 18 itu menjadi bilangan yang berpangkat jadi 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2 karena 3 pangkat 2 itu 9 ya 2 kali 3 2 kali 9 2 kali 9 itu 18 maka 2 kali 3 pangkat 2 dan dibagi 9 pangkat 5 bentar saya ulangi ya 18 pangkat 5 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 5 dibagi 9 pangkat 5 9 tadi kita ganti lagi menjadi bilangan aksis 3 maka 9 itu adalah 3 pangkat 2 maka 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan perhatikan ya nanda nah yang tadi yang 18 ini kita menjadikan jadi 2 kali 3 kuadrat ya 3 kuadrat adalah 9 ya 9 maka 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18 dipangkatkan 5 per karena tadi tanda ini adalah bagi maka ini adalah per 3 pangkat 2 3 pangkat 2 itu lebih dengan 9 ini ya maka dipangkatkan 5 mereka memiliki pangkat yang sama maka 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10 kenapa pangkat 10 karena 2 dikali 5 per 3 pangkat 10 lihat 3 pangkat 10 ya nah hasilnya berapa? ini bisa kita coret kan 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10 maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 oke setiap pelajaran itu akan memudah bila kamu mengulang-ulang kembali nah ini bisa kamu screenshot dan kamu nanti akan mengulang-ulang kembali ya selanjutnya nanda kita lihat contoh-contoh soal yang lain lagi E 9 A kali B kali A kuadrat kali 3 B kuadrat disini setelah kali sini kamu soal yang terdiri dari 4 suku 1 2 3 4 bagaimana ini ternyata ini juga tidak sulit nah hanya kita bekerja agak lebih teliti 9 tadi jadikan bilangan berpangkat ya bilangan berpangkat nah 3 kuadrat A ya 9 A 3 kuadrat A dikali B ya ini B dikali A kuadrat tulis lagi A kuadrat ini dikali 3 B kuadrat ya sama dengan 3 kuadrat tadi A pangkat 1 ini pangkat 1 ya tambah 2 dari mana ada sini nah ya dari sini dikali tanda kali ini B dikali 3 B kuadrat oke sama dengan 3 kuadrat dikali A pangkat 3 dikali 3 B pangkat 1 ini pangkat 1 mari tambah 2 sama dengan 3 kuadrat A pangkat 3 dikali 3 B pangkat 3 ya sama dengan 3 kuadrat tambah 1 kenapa ini 3 lagi ini 3 kuadrat ini 3 maka 3 pangkat 2 tambah 1 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 3 oke ya selanjutnya berapa hasilnya 3 pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 3 3 pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 3 paham ya kakak abang sama dengan kita buatkan carikan kurung semua kita ambil bilangan absisnya bilangan absisnya oke setelah itu kita terus pangkatnya 3 B pangkat 3 ya dalam kurung ya seluruhnya dipangkatkan 3 oke itu dia untuk bentuk sederhananya sekarang contoh F contoh F perhatikan 23 B pangkat 8 dikali 24 B pangkat 11 per 46 B pangkat 13 jangan merasa sulit ya karena ini hanya perlu ketelatihan aja oke 23 B pangkat kita ambilkan dulu ya bilangan-bilangan pokoknya 23 dikali 24 24 23 x 24 8 karena sama-sama B 8 tambah 11 ya 23 x 24 B pangkat 8 tambah 11 paham ya kakak abang semua kemari ya per 46 B pangkat 13 yuk kita lihat absisnya yang mana bisa kita coret nih yuk nah nih 23 x 46 bisa kita coret kan kita coret artinya kita bagi disini dapat 1 disini dapat 2 selanjutnya bagaimana 24 B pangkat 19 dari mana pangkat 19 8 tambah 11 per 2 per 2 B pangkat 13 selanjutnya ada lagi yang bisa kita coret ada 24 dengan 2 yuk berapa hasilnya 24 dengan 2 dibagi 24 bagi 2 dapat 2 12 nih yang ini 12 ini 1 yuk 12 B pangkat 19 dikurang 13 ya kan karena kalau perpangkatan dibagi dengan absis yang sama maka dia menjadi pangkatnya dikurang oke 12 B pangkat 6 paham ya dari mana pangkat 6 19 dikurang 13 ternyata F juga sudah selesai ya sudah selesai selanjutnya kita masuk kepada penyumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat penyumlahan dan pengurangan pengurangan berpangkat kalau tadi kita pembagian perkalian perpangkatan bilangan berpangkat sekarang kita lihat penyumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat bagaimana penyumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat saya kasih contoh soal A 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 operasionalnya ingat ini adalah penyumlahan ini hasilnya bagaimana? 3 dikali 3 pangkat 4 3, karena berapa kali? 1, 2 3, maka 3 dikali 3 pangkat 4 ya, sama dengan 3 ini apa? 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 aksisnya sama, sama aksisnya maka pangkatnya tinggal dijumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5, 3 pangkat 5 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4, tambah 3 pangkat 4 itu ternyata adalah 3 pangkat 5 oke selanjutnya B 4 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5 dikurang 4 pangkat 5 dikurang 4 pangkat 5 oke maaf ini seharusnya ini tambah oke, nanti kita rapikan jadi, 4 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5 dikurang 4 pangkat 5 jadi, berapa pangkat 5-nya? ada 3 dalam bentuk positif maka 3 kali 4 pangkat 5 dikurang karena ini salah satunya bentuknya adalah negatif oke, 1 dikali 4 pangkat 5 3 kita ambil bilangan-bilangan tak berpangkatnya 3 dikurang 1 dikali 4 pangkat 5 hasilnya adalah 2 kali 4 pangkat 5 oke apakah kakak perhatikan ini semua bentuknya positif maka dikalikan 3 kali 4 pangkat 5 sendiri negatif maka ini negatif oke selanjutnya lihat yang C 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 ini bagaimana ya? sama aja tapi berbeda dia perpangkatannya lihat pangkatnya berbeda walaupun aksesnya sama nah bila pangkatnya berbeda ini kita semelesaikannya kita ambil pangkat yang lebih mudah jadikan oke ini yang paling kecil pangkatnya 2 pangkat 3 kita jadikan semua 2 pangkat 3 yuk 2 pangkat 5 menjadi 2 kali pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ya kan? hasilnya adalah 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 nih udah keluar semua kan? udah jadi betul pangkat 3 semua kan? oke setelah itu kita sudah sanakan 2 pangkat 2 menjadi 4 4 kali 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 1 kali 2 pangkat 3 4 tambah 2 dikurang 1 nih 4 tambah 2 kurang 1 dikali 2 pangkat 3 maka hasilnya adalah 5 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 bilangan aksis yang bilangan aksis yang bilangan berpangkat ini bilangan aksisnya adalah 2 untuk memudahkan kita mudahkan juga kita sudah sanakan jadi bilangan aksis 2 oke nah 3 tambah 5 ini adalah 8 oke dikali 2 pangkat 7 per 2 pangkat 6 ya kan? 2 pangkat 6 nah hasilnya bagaimana? 8 dibagi maaf 8 dikali 2 pangkat 7 dikurang 6 8 dikali 2 pangkat 7 dikurang 6 dari mana nih bilangannya? ada kata pangkat yang aksisnya sama dibagikan maka pangkat adalah dikurang selanjutnya berapa hasilnya? 8 dikali 2 ya kan? karena 7 dikurang 6 itu 1 kan? maka biasanya pangkat 1 tidak dituliskan hanya bilangan itu saja 8 dikali 2 hasilnya adalah 16 oke kakak abang besar harapan ustazah kamu terus-terus mengulang sehingga kamu nanti akan mudah memahaminya nah itu tadi sudah ustazah jelaskan ke kamu ustazah berharap kamu dapat menyelesaikan tugas mandiri yang terdapat pada buku LKS kita mudah-mudahan kamu semua sudah memiliki buku LKS kamu kerjakan halaman 7 nomor 3 4 dan 5 ya karena kebetulan hari ini betul-betul daring kamu ustazah harap mengisi waktu kamu dengan menyelesaikan pembelajaran kita dan menyelesaikan soal-soal yang terdapat di buku LKS tadi dan bila kamu mengalami kesulitan kamu boleh menghubungi ustazah tetapi pada pukul 13 ke atas ya karena setelah suat yukur karena insya Allah disini kita ada kegiatan saja ada kegiatan oke ustazah berharap kamu semua dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi pelajaran hari ini dan tetap semangat ya Ananda karena masa depan itu kamu yang memilikinya dan kamu juga yang perjuangkannya yuk kita tutup dengan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati